selamat menikmati saat ini saya bersama klien saya Riki dan Kalina lama hal persoalan kita akan melakukan sebuah klarifikasi yang saudara Piki Prasetyo lakukan beberapa saat lalu yang didampingi oleh pengacaranya nah melalui kesempatan kali ini hak jawaban dan klarifikasi dari klien saya akan kita lakukan berkenaan dengan tuduhan-tuduhan dan pitna yang kecil kita melihat bahwa apa yang disampaikan diputuhkan kepada Kalina maupun saudara Riki itu sama sekali tidak benar saya minta nanti secara runtut klien saya Riki dan kalian untuk menjelaskan kronologis apa yang disampaikan oleh saudara Piki Prasetyo apa yang disampaikan bukti-bukti pengacaranya itu semua tidak benar hari ini kita bantah dengan bukti dengan fakta yang akan disampaikan oleh klien saya saya minta pertama saudara Riki untuk menjelaskan dari awal persoalan sehingga beliau ikut terlibat dalam persoalan ini padahal secara sederhana dari Kalina ini sebenarnya fair-fair saja persoalan rumah tangga ini tidak perlu dipublis dan saling menjelekkan ini persoalan rumah tangga yang dijalani oleh Kalina tapi ini sudah banyak melibatkan orang-orang yang dirugikan makanya hari ini kita melakukan aplikasi dan kita akan berikan somasi kepada saudara Piki Prasetyo seandainya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara fakta hukum kita akan lakukan upaya hukum untuk melakukan laporan ke Kolda Metro Jaya silahkan jadi sebelumnya untuk pertama kalinya saya menjelaskan kronologinya pertama kali itu saya kenal dengan Kalina saya menjalani komunikasi dengan Kalina itu 5 Januari 2022 saya sudah kenal lama sekitar setahun cuma baru kita komunikasi intensif 2022 di 5 Januari dan itu pun juga pembicaraan kita itu hanya sebatas pertemanan biasa ini memang seperti ini ini percakapan 5 Januari 2022 sekedar sehingga lo biasa aja dan pada tanggal 21 Desember saya mau posting sebuah foto di akun Instagram saya seperti ini tapi Kalina itu memberikan komentar di postingan saya ini jam lalu ya yang Yesu Arco Nyebelin komentar Kalina yang gini nah 22 jam yang lalu dari tanggal 18 Februari itu adalah tanggal 17 Februari seles banget dong berarti bukan sebuah selingkuhan di sini dan ini juga bukti dari handphone saya saya screenshot Winsiana 18 Februari 2022 jam 1 siang ada tadi ada aku nanya dari pihak sana yang DN pengaman dia dan ini 21 Desember itu masih jadi istri mungkin bisa bohong tapi sejarah tak akan bohong tapi ini sejarah tidak akan bohong ini sejarahnya sejarah tidak akan bohong kan dia bilang katanya 21 Desember itu masih menjadi istri mungkin bisa bohong tapi sejarah tidak akan bohong nah sejarah tidak akan bohong disini buktinya 18 Februari saya komentar Yesu Arco kembalin 22 jam yang lalu berarti itu tanggal 17 Februari jadi tanggal 21 Desember yang di belakang saya masih menjadi siap tapi saya cerai di 10 Januari dan tanggal 18 Februari dan dikatakan apapun katanya beliau tapi sebenarnya teman-teman media ini Kalina akan buka fakta sebenarnya sebelum peristiwa Vicky menceraikan saudara Kalina juga sudah berulang-ulang kali Vicky juga mentalak saudara Kalina bahkan peristiwa rujuk itu juga tidak pernah dilakukan nanti bisa dijelaskan secara gamblang dan saksi pada saat Vicky Prasli yang mentalak itu juga ada saya akan mikrofon disitu stasi ini yang saat itu mbak 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 lena aku lagi aku lagi di di akad sama dia ya halo mbak ini aku lagi konfirm bisa video call video call video call video call ya video call ya mbak video call ya 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 Nah, tapi mbak, ada yang mau tanya, Mbak Rina, waktu itu gue pernah di peristiwa waktu gue diceraikan sama pihak tanah, itu di tanggal apa dan kejadiannya pas waktu apa? Kalau yang waktu itu, itu ya, pas yang lu dan teman gue di Cikara. Ya, itu lagi waktu apa? Gue diceraikan. Waktu nikahanan adiknya itu, mereka mau, sebenarnya sih, bukan urusan saya juga ya, cuma mau prosesnya lagi ada di situ. Jadi, ada penduduknya antara Mbak Rina sama Pigi, jadi, namanya gitu, Pigi, Mbak Rina bilang, Udah sama kali nggak, terus aku juga masih, ya, kaya sekolah, ya, kalau memang aku aja, jangan dilanjutin, kalau bukan lanjutin, kalau gue jangan dilanjutin buat kamu, kayak gini, nge-fikir gue tau, gue aja sih, coba-cara itu. Udah, pas lagi saat dia mentala, kan mentala, kan ada kamu, itu dia yang ngomongin gimana? Iya, mau kudahan aja, apa kita kudahan aja, sedangkan masing-masing aja, jadi, itu November, masa teman-masa, setiap hari, masa dikini, kan, kan? Ya, terus waktu dia bilang, saya, yang ucapin namanya, akan menceraikan dari waktu lain, di sini, ke depan kamu, kan? Saksi kamu, kan, waktu itu, kan? Iya, waktu satu, karena kan, waktu aku ngurusin nikahan, yang paling masalah, waktu itu, kan, bukan nikahan. Bukan nikahan, sejarah, teman-teman, ini ya, nanti asal ya, nikahan. Gaman. Jadi, sebenarnya kalau, apa namanya, karena di situnya mereka juga lagi kurang, apa namanya, mereka lagi baik pun, ya kan, keluar yang kusimu, mungkin lagi bersedit, kusimu, ya pendapat, jadinya ya, sebenarnya aku posisinya dari situ. Oke, yang dulu tadi, yang udah mau apa-apa, ya. Ya, ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oh, motel itu tuh makasanya cekin di motel itu. Sebelum yang itu saya juga, ini ada ada posting juga kan, postingan dari Brial. Ini sudah berkali-kali. Iya, ini berkali-kali di posting. Ini sebenarnya, ini salah satunya itu di tanggal 20 Februari. Ini ada. Jadi ini rekan-rekan media yang di grup, video ini sebenarnya bukan berdua. Ini video rame-rame ketika Kalina pada saat ingin membuat podcast. Ini juga sebenarnya. Bukan ini podcast, ya podcastnya pasti nggak bisa ada yang teman di hotel. Iya, nah ini yang saya bilang, ini rame-rame tuh. Ini rame-rame. Nah, coba dilihatkan videonya. Jadi ini seolah-olah fly infecting, ini yang dilakukan oleh Saudara Kalina. Ini disudutkan begitu. Makanya kita akan buktikan hari ini dari fakta-fakta video yang ada. Coba saya kecepat. Jadi kita rame-rame. Ini lagi satu lagi, ini. Ini video yang di-crop, foto yang di-crop dari video ini. Oke, saya lanjutkan. Tanggalnya itu tanggal 20 Februari. Ini waktu itu rame-rame itu. Jadi, ini sama kan? Ini tanggal 20 Februari. Jadi, saya sudah bercerai ya. Jadi, saya sudah bercerai. Bercerai tanggal berapa waktu itu? 10 Januari. 10 Januari. Nah, berlanjut dari pertanyaan media tadi. Masalah ada sebuah hotel ya, Cik Aminta. Coba dijelaskan, Saudara Kalina. Nah, waktu hotel itu... Jadi, saya gini. Saya tinggal di Bogor saat ini. Saya ada pekerjaan kurang lebih lima hari. Nah, itu setiap pagi, hampir setiap pagi dan malam itu saya ada kerjaan. Saya nggak mungkin bolak-balik, Jantara Bogor, Jantara Bogor. Saya memang terbuka apartemen. Yang dimana apartemen itu ada dua kamar. Ini beliau ada saksi juga. Saya harus syuting. Cik harus syuting. Memang saya di sini, saya bilang... Nanti malam nggak perlu jauh-jauh. Ini saya akuit. Ini WhatsApp saya sama beliau. Dan, dari pihak sana mengatakan bahwa saya kesannya ini, saya ajak pas saat saya menjadi istrinya dari sana. Faktanya? Faktanya adalah ini tanggal 10 Februari. Saya sebut Februari. Dan bookingan hotelnya pun ini yang saya ada. Nanti ya, sabar kan ya. Kalau buktin satu-satu. Kalau saya sebutin satu-satu. Ini ada bukti booking hotel. Saudara Kalina, ketika saudara Vicky meruduh bahwa di situ terdapat pertemuan antara Vicky, Prasil, dan Vicky. Nah, persoalan ini sebenarnya simple saja. Kalau kita melihat dari kacamata hukum ini, salah satu contoh. Itu motel tanggal 10 Februari. 10 Februari. Jadi, bukan sebelum saya bercerai. Jadi, kalau misalnya dia bilang bisa bohong, tapi sejarah tidak bisa bohong. Ya, inilah sejarah tidak bisa bohong. Dan saya ada saksinya waktu itu, kita ngapain? Kita bikin podcast untuk obrolan tengah malam. Jadi, emang kondisinya harus di hotel juga. Karena kita ngambil view-nya gedung ya. Waktu itu ngambil view-nya gedung. So, kayak gak ada terjadi apa-apa. Emang benar-benar pure kita podcast obrolan tengah malam. Saya kan bilang juga di situ, Kak. Saya bilang, kenapa syuting gampang? Memang untuk syuting saya, syuting dia, dan kita memang ada podcast rame-rame. Bukan hanya dari teman saya, Pak Solini saja. Tapi memang ada teman-teman saya juga. Kita bikin podcast rame-rame di situ. Jadi, terlepas dari itu, sebenarnya persoalan Kalina mau ketemu dengan siapa, dengan laki-laki seperti apa, itu kan hak Kalina. Karena sudah... Apalagi, sudah jauh hari, sudah ditalak secara agama. Yang menjadi dasar di sini, sebab pernikahan Kalina juga tidak tercatat secara hukum negara. Ini kan cuma pernikahan siri saja. Jadi, unsur yang dituduhkan secara fitnah dan finci itu bahwa saudara Kalina melakukan perjinahan dengan saudara itu saat jauh sekali. Makanya kita bantar dengan fakta-fakta. Itu saudara itu bisa mempertahankan. Ada beberapa dukti juga yang mengatakan kerabat dari pihak sana itu memposting menggirai opini masyarakat seolah-olah. Kalina kenal dengan saya melalui sebuah postingan. Postingan yang dimana Kalina berkomentar di postingan saya 21 Desember itu. Ini ada buktinya. Postingannya. Di sini mereka mengatakan, cintaku berawal dari postingan. Cowoknya sudah ngaku. Nah, yang pun saya klifikasi di sini. Saya di sini berkata chattingan saya dengan pihak mereka. Dengan orang-orang yang di sana. Itu saya mengatakan awal itu menanyakan fake account. Karena aku di Instagram saya ditemak sama fake account. Saya kalina. Saya menanyakanlah baik-baik. Kalau bang, abis amin itu siapa ya bang? Dia nanya. Maksudnya ada aku yang ngatakan-ngatakan saya. Mengatakan nama kerabat. Jadi mereka. Memangnya ngatakan apa bu? Banyak pokoknya. Nah, di sini lah awal-awal saya bilang. Awalnya komen postingan saya. Saya hapus. Abis itu berlanjut di postingan. Nah, cuma mereka ini memotong percakapan yang di atas. Dan memberikan conversation itu. Setelah yang mereka potong itu. Jadi seakan-akan menggiru opini masyarakat bahwa Kalina. Kalau bukan Kalina di sini. Ini yang dia kasih tau. Yang dia kasih tau yang ini. Awalnya komen postingan saya. Saya hapus. Abis itu berlalu di postingan. Itu yang saya bilang. Lalu dia bilang. Oh, banyak banget yang dikirim dulu juga. Pusingan pangkatan itu. Kata gue. Gue gak tahu. Oh, jadi dia dulu. Lah, gak tahu bang. Apanya apa gue gak tahu. Oke, kayak gitu lah. Itu bukan merujuk ke Kalina. Tapi itu merujuk ke fake account yang menerang saya. Kayak gitu sih. Nah, dia bilang sini. Dia bilang itu juga. Tapi andai kata bener juga. Ini dia bilang ini. Ini dia bilang ini. Oh, emang gak akan makanya. Terus sama Kalina maksudnya bro. Ini dari biasanya nanya kan. Dia bilang cuma teman biasa. Tapi andai kata bener juga. Yang gak apa-apa. Justru harus lihat kan kalian sama gue. Sudah pisah juga. Itu dia bilang. Di sini dia mengatasi. Dia bilang katanya. Sudah memperkelas. Sudah memperkelas bawa di sini. Saya berpisah ya. Tapi andai kata bener juga. Ya, gak apa-apa juga. Harusnya kan Kalina memang bro sudah pisah juga. Nih. Saya dan Kirstana sudah berpisah. Jadi kalau misalnya saya sama Ricky atau sama siapapun ya gak apa-apa. Di sini ada jelas kata dia seperti itu. Jadi sebenarnya hubungan Mbak Kalina sama Ricky ini sepertinya masih sejauh apa? Oke. Saya sama Beryal. Kita dekat. Kita dekat. Tapi mau sedekat apa. Sudah itu menjadi milik proses kita berdua. Mau kita pacaran kah? Mau kita cuma berteman atau kita ngapapun. Yang penting semuanya itu. Kita lakukan setelah. Saya dan Vicky. Saya dan Vicky berterai. Jadi gak ada lagi sampai. Nah sekarang sampai gue yang namanya video call. Sekarang ada yang mengatakan apa. Yang website membelah ada video susila. Setelah macam. Itu semua kan dilontarkan dari. Setelah dari meisa. Meisa kan. Dan tiapun dapat bukti itu cuma secara formal doang. Dari kasi yang bernama Joko. Sudara Jok ini Melisa memberikan keterangan. Bahwa Sudara Riki dan Kalina ini melakukan video call sec. Tapi dasarnya itu didasarkan katanya. Katanya si Joko. Nah sekarang Joko ini kita hadirkan. Apa pernah Joko ini melihat, mendengar, menyaksikan. Sudara Riki ini melakukan video call sec. Dan ini kan fitnah kecil yang menyebabkan sebenarnya. Ini yang patal nih. Sudara-sudara Meda ini yang patal nih. Keluarganya Vicky ini tertekan. Riki ini tertekan. Keluarga Riki ini tertekan sekali. Bahkan tersudutkan dengan fitnah yang kejam ini. Makanya hari ini kita lakukan klarifikasi. Bahkan saya juga wanti-wanti Sudara Melisa. Kita akan lakukan tuntutan juga ke dia. Kalau dia tidak bisa membuktikan fitnah terhadap klien kita. Kita dua kali 24 jam akan mematuhkan upaya hukum. Kita akan melakukan laporan terhadap Indonesia juga. Saya minta Sudara Joko. Jelaskan secara gamblang saja. Apa yang dilihat, didengar. Terhadap peristiwa yang ditunjukkan terhadap klien saya Riki. Dan Kalina. Silahkan. Itu kan tentang kejahatan seks ya. Kejahatan itu. Sebenarnya itu kan memang tidak ada. Jadi awalnya hanya adalah. Melisa ini memang punya kedekatan dengan Riki. Suka dengan Riki. Nah, karena itu dia mengambil saya untuk teman-teman. Agar juga. Nah, ini status Melisa ini kan sudah bersuami. Suka dengan teman, saya kan juga ada teman-teman. Tidak ada apa-apa gitu. Saya ngobolin di sini. Saya sedikit presenti. Saya candahin. Bisa. Tidak, lebih. Itu. Itu penang kejahatan saya. Saya selesai saja. Nah, kamu mengaksasikan dia. Nah, biar ini kamu jauh-jauh saja dia. Mungkin enggak usah dapet dia lagi. Nah, dari sini. Ini lah awal masalah-masalahnya video konseksi. Padahal itu semua itu enggak ada. Itu cuma candah ada. Saya mobil sama dia itu enggak. Tengah keterangan kayak dia begini enggak. Cuma one by one gitu. Saya sama dia doang. Dan itu pun tidak ada bukti nyata. Seperti foto, video, atau pengekaman yang menyatakan kalau Mbak Kalina dan Ricky teman saya ini melakukan hal itu. Tapi kata saya waktu video itu lagi buka-bukaan kan di tempat kamu waktu itu kan. Katanya ada buka-bukaan bener. Tidak ada. Itu semua itu tidak ada. Itu semua hanya bosif. Itu semua hanya rekayasa yang saya buat untuk menjauhkan saudara Melisa ini dengan Ricky teman saya. Tanpa kebetauan bener-bener saya. Dan itu pun saya sudah buat surat pernyataan ya. Ini saya sudah klarifikasi hari Jumat tanggal 18 Februari kepada keluarga Ricky, Ricky, sama keluarga saya juga, ada yang saya komis saksi sama punya kepolisian yang saya panggil untuk meraih ya. Nah, di sini tuh kata namanya yang menulis, ini memang saya sudah melampau ini. Dan saya juga sudah tegaskan kepada Melisa sebelum dia melakukan hal ini ya. Itu memang tidak ada gitu. Itu mitos. Jadi gini, jawabnya saya mau mempertegas bahwa apa yang dituduhkan Melisa ya kepada Ricky dan Kalina ini itu berdasarkan ucapan kamu, sehingga awalnya ucapan itu motivasi, sebenarnya motifnya adalah ingin menyelamatkan rumah tangga. Lu jangan dong dekatin si Ricky, lu punya suami. Nah, ini motifnya bagus sebenarnya. Jadi, bukan motif-motifnya bahwa memang benar ada perselingkuhan antara Ricky dan Kalina, kemudian melakukan sekpediokol. Tidak, si Jokowi niatnya baik agar Melisa ini lu punya suami lu, jauh-jauh tuh dengan Ricky. Jangan dekat-dekat itu sebenarnya motifnya. Jadi, tidak ada hubungan antara Melisa dengan kasus Kalina dan Ricky. Kira-kira seperti itu. Kalina, soal tuduhan yang lain, katanya nggak karantina. Itu seperti apa? Cuma dua hari? Dua hari doang karantina. Boleh saya tukang hotelnya? Hotelnya nih ya. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Melisa juga. Melisa juga yang bilang. Kalau Melisa dapat ceritanya dari Ricky. Nah, ini kan pertanyaan, apakah saudara Kalina tidak melakukan karantina, Toh? Saudara Kalina cuma dua hari. Saudara Kalina cuma dua hari, dasarnya itu atas cerita dari Ricky. Katanya, kan? Katanya. Nah, pokoknya nanti kita akan buktikan apa yang dilakukan saudara Kalina dengan bukti-bukti termasuk hotel. Sedangkan Ricky ngantri saya yang kemarin kanan di hari keempat. Mungkin hari kemarin Kalina dulu. Halo, selamat sore, Mbak. Mbak, saya minta tolong ya, Mbak. Ini booking yang hotel di Untuk Eri Otarangi dan Kaming. Waktu yang untuk karantina, maksudnya kalau nggak tahu tanggal 3 ke dua hari ya. Pengen tahu keberapa hari waktu saya karantina, Mbak. Kan saya waktu itu melakukan karantina ya. Tidak di waktu yang hari. Itu kalau dari tanggal 3 sampai tanggal berapa, Mbak, saya boleh tahu, Mbak. Coba di cari tahu ya, Mbak, ya. Saya mau ngecek tanggal ya. Saya mau ngecek tanggal berapa hari karantinanya. Amping dan Eri Otarangi. Saya mau ngecek tanggal berapa hari? Amping dan Eri Otarangi. Iya. Itu hotel ya. Ini saya nyari di sini. Nomor terponnya hotel. Oke nanti mungkin tidak bisa. Kalau belum ada, nanti... Saya ini belum. Ada? Ada? O ya. Saya cari tahu. Karena saya menitirkan... Cuma dua hari. Yang tanya kan Ricky. Dia nggak mungkin bilang gitu. Karena apa? Karena dia ngasih pangkalan supaya hari keempat Selamat soal mas Dan bisa tolong coba cari tahu Untuk atas nama Eri Oktarani dan Amin Sudani Waktu karantina di Neoplus kebayoran itu berapa hari ya mas ya? Tolong nama ini urgen soalnya Enggak kalau bisa sekarang kemarin saya bisa langsung eh mas please bar ini urgen banget mas Kita lagi mengklarifikasi Kita lagi klarifikasi karena saya dibilang tapi cuma 2 hari mas Aku nama baik hotel juga Nama baik hotel juga dan ini kan nanti bisa saya nanti bisa ditangkap Itu kok kalau saya bohong Atau sambil nunggu bisa ditanya Iya benar Oke berarti berapa hari mas? Sudah jelas ya 5 hari 4 malam Oke terima kasih mas 5 hari ya sudah jelas ya 5 hari 4 malam Ini keterangan dari hotel Dari hotel saya langsung ngomong ke hotelnya ya 5 hari 4 malam Mungkin Riki juga bisa menjelaskan klarifikasi atas pernyataannya medisai Jadi gini mungkin saya selama ini ngomong selama itu selalu secara sembal Dan selama ini juga saya masih menjelaskan komunikasi dengan dia itu Karena dia selalu ada beberapa perancaman Setelah Pak Halina Makanya disini saya masih meredam dari pengirimannya saya Dan ini beberapa perancaman yang dia suka ngomongnya Bisa Jadi sudah jelas ya masalah karantina Karena ini lumayan patah Dari ini public figure Kalau misalnya enggak kami akan berurusan dengan petugas Nah makanya sudah diklarifikasi tadi Menyangkut hal itu sebenarnya diklarifikasi oleh Riki Silahkan Ya hanya beberapa perancaman dari Melisa ya Beberapa chat dari dia ya Awalnya saya bilang Saya buka blokir dia terus saya bilang Tolong jangan Kalina lagi Jangan teror-teror dia lagi Melisa bilang Orang kalau udah sakit hati bisa ngelakuin apa aja Dan bukan urusan kamu Sambil tarahin ke kamer Saya bilang lagi disini dia enggak tahu apa-apa Terus dia bilang lagi disini Dan aku bisa buat lebih dari itu Ini dari kata Melisa ya Sama ini Gak bisa segampang Gak bisa segampang itu juga Setidaknya kalian juga akan aku buat gak nyaman Biar kamu tahu gimana rasanya Gak bisa mengenal Malam kembali Nah disini juga ada tunggu apa lagi Yang benar dia Yang dia Saya bilang dia gak tahu apa-apa ya Terus sih Relisu ini bilang Dan aku bisa buat lebih dari itu Orang kalau udah segera itu bisa ngelakuin apa aja saya bilang, ya bener, misalkan siapa, Kalina gak tau terus saya bilang lagi, Kalina gak tau apapun dan dia gak tau apa-apa kalau menjangkau akhirnya, terus dia bales lagi makanya diam-diam tau, diam-diam tau siapa kamu, siapa aku, dan dia siapa fair kan? masih banyak lagi sebenarnya jadi maksudnya disini, kalau misalkan tadi dia bilang katanya Ricky bilang cuma dua hari, menurut dia gak mungkin karena dia pun, saya ngerasa banget dia nganterin saya makanan di hari keempat dan tadi pihak hotel pun sudah, saya gak ada kong kali kong sama pihak hotel yang menyatakan bahwa saya lima hari empat malam disana jadi tolong ya, saya disini dikenal sama orang banyak kalau saya tidak melakukan karantina, yang ada nanti saya juga akan pernah efek dari kata-kata dia itu jadi sudah cukup, saya disini datang ke sini kumpul kawan-kawan media juga karena ini klarifikasi bahwa tidak ada yang namanya fitnahan, itu hanyalah fitnah kalau saya selingkuh dengan Ricky saya melakukan video seks sama Ricky saya melakukan segala macem lah, kalau pun maaf apapun yang saya lakukan sekarang itu sudah selesai dengan pihak sana jadi tolong jangan kaitkan-kaitkan lagi, saya pengen hidup tenang Ricky pun begitu, jadi jangan ganggu kami Ricky juga sudah minta maaf juga sama pihak sana ah ya, untuk kepada saudari Melisa juga saya sudah meminta maaf kepada suaminya bahkan masih sudah pernah mengajak temu untuk lebih bicara baik-baik secara general dan secara klarifikasi saja bahwa tidak ada hubungan spesial antara Melisa dengan Ricky jadi jangan di, nanti dari pihak sebelah diputar balikan lagi faktanya dikira meminta maaf itu salah sebenarnya ini di tiket baik Ricky, meminta maaf itu jangan salah miskomunikasi bahwa meminta maaf, jangan salah persoalan-persoalan yang tidak subtansial dikira menyebut hubungan spesial kira-kira gitu ya, kira-kira begitu teman-teman media sehingga sebenarnya ini butuh perhubungan yang panjang saudara Kalina ini tidak ingin sebenarnya persoalan rumah tangga yang kecil itu terlalu diekspos besar-besaran nah, kenapa harus dilakukan klarifikasi hari ini? karena sudah menyatur fitnah yang luar biasa masa saya punya anak? ini Kalina punya anak Ricky itu punya keluarga kalau ini kita tidak klarifikasi dianggap kejadian yang akan menjadi benar kita juga punya pekerjaan yang akan juga merupakan buktikan saya, buktikan Ricky juga makanya kita siapkan bukti-bukti fakta-fakta ini sesuai dengan tanggal tahun kejadian jadi tidak ada rekayasa jangan seolah-olah playing victim Anda melakukan kalau Anda ingin seolah-olah menjadi korban seperti itu sudah cukup lah ini klien itu sudah cukup kabar makanya hari ini kita minta pihak sebelah, pihak Ricky Presidio klarifikasi ini kalau tidak sebagai warga negara yang tak ada hukum antara Ricky dan Kalina juga akan membuat upaya hukum terhadap pita-pita yang ditutupkan terhadap klien kita oke berapa lama bang? kita kasih 2x24 jam oke sekali lagi kita kasih waktu 2x24 jam untuk saudara Ricky mengklarifikasi atau membuktikan tuduhan-tuduhan yang disampaikan dan ini sudah luar biasa ya silahkan karena masalah ini semua di mata hukum warga negara memiliki hak yang sama silahkan kita juga akan melakukan upaya hukum jadi cukup lah saya pikir teman-teman media kali ini ini juga sudah itu persoalan takdir saja kita nikah secara siri tidak tercatat secara negara kemudian ingin berakhir juga baik-baik saya juga tanya awal-awal ketika ketemu saya emang lu benar-benar cinta? ya cinta saya bang ya udahlah oh gak ya? dia tertanya waktu itu benar cinta? makanya mungkin bukan saya saya bertanya teman-teman media juga bertanya siapa itu Ricky Presidio teman-teman media yang tahu lah kita tidak perlu berbicara terlalu panjang tentang figur seseorang silahkan teman-teman yang menilai hari ini kita hanya ingin menyampaikan fakta bahwa apa yang dituduhkan pihak Israel itu kita pantas semuanya oke sip dan bantahan itu bukan bantahan karena kita tuh nyari-nyari cari-cari lain ya tapi memang benar ada buktinya kita benar-benar kasih kebenaran loh disini oke bahwa disini tuh gak ada sama silapus lingkuhan gak ada si diwa susila dan yang lainnya apapun yang mereka tunuhkan oke oke rekan-rekan media ya Pak Kalina kalau katanya adanya oh ini inilah mas Adel ya bentar ya maaf banget saya harus melibatkan orang maaf banget tapi bukan berarti karena saya mau melibatkan tapi saya harus kasih tau juga disini teragak panjang ya karena ini kan saya katanya DM ini kan ada DM-DM ini ini bilangnya kata saya ini sahabat saya udah seperti saudara saya yang masih tau saya tanya ini siapa teh justru saya sendiri aja gak tau saya sendiri aja gak tau gitu loh masalah DM ini maksudnya saya lihat ini apaan ada masalah apa lagi ada berita apaan aku menanya disini ini siapa teh iya kan karena memang aku gak tau nah so aku tanya katanya kamu m-DM adiknya sana yang ngatain lah apa sih ngatain anaknya ngatain ibunya tetek bennya segala macem kalau saya boleh bawa nama anak saya saya bersumpah demi anak saya Askanio Nikola Permujer saya tidak pernah m-DM beliau tapi ada lagi berita katanya saya nyuruh asisten saya atau saya nyuruh orang lain atau siapapun yang saya gak ngerti katanya untuk m-DM ini saya gak pernah nyuruh siapapun demi Allah saya gak pernah nyuruh siapapun saya berani disaat saya berani bersumpah demi nama anak saya dan menurut Allah saya itu bener-bener saya gak tahu jadi tolong jangan bikin fitnah disini udah terlalu banyak fitnah berawal dan DM ini yang saya gak tau apa-apa dia jadi bunci banget sama saya dia sampai bilang katanya itu saya selingkuh saya ini anak awal dari situ saya gak pernah dan katanya saya ngatain anak haram mana bukti saya keluar mulut kata anak haram tidak ada jadi tolong kalau masa DM cari tahu caranya fakta jangan katanya jadi kalau menyampaikan faktanya melalui siapa seperti saya ini ada fakta dimana tempatnya itu yang disampaikan jangan katanya katanya itu menjadi fitnah gak ada bahasa hukum untuk katanya tolong jangan jangan bilang saya itu ngedm karena hanya bukti oh ini nomor telefon ini apa segala macem tolong ya siap ya oke cukup ya cukup selamat menikmati